Hai Assalamualaikum balik lagi di channel saya teman-teman di siang hari ini siang harusnya pagi ini mori tapi kesiangan biasalah tim keblok kita mah kita memori ke daerah Ciwi deh bareng Mang Denny ada si ini ZX Silver Mang Boyan sama si Jebra si Oyen kita cuma lima motor aja hari ini ini yang biar yang bisa bangun pagi aja karena selebihnya pada nggak bisa bangun pagi ya wislah nggak papa kita gabut hari Minggu kita ngelayap seharian Oke teman-teman bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan lancar jalanannya ini spion variasi aja sebenarnya nggak ada gunanya nggak berfungsi ya ada daripada nggak ada semua sekali ya Oke layanlah buat ngaca intercom mati lagi ini lupa ngecas ya udah gimana lagi bismillahirrahmanirrahim udah panas sih tapi nanti ke sana sejuk ya Ciwi deh Oke udah semua ready bismillahirrahmanirrahim oke jalanan Ruk lumayan ramai lancar sambil ngetes settingan ini motor saya naikin lagi main jetnya ke 145 biar bisa tenang kalau speedingan ya cuma dibawa ke Ciwi deh pakai busi B9 ECS ini berbetnya lumayan mudah-mudahan busi awet lah nggak mati seger banget sebenarnya cuacanya hari ini tuh agak-agak sejuk gimana gitu hati-hati banyak yang nyeberang dari tadi tuh bener-bener jalanannya rame sebenarnya ke daerah Ciwi deh itu kita bukan ke Ciwi deh sih cuma lewat Ciwi deh dari Ranca Bali terus sampai ke mau ke Naringgul apa ya Gunung Sumbul namanya kita ngadem di hutan enak banget lama banget kita nggak reading jauh morinya kemarin di perkotaan sekarang kita ke pegunungan tapi Angel nih nempel si Oyen slow mellow ah seti-hati banyak yang belok pasarnya nih suka macet bukan bener pasar Ciwi deh ini memang apa ya namanya rame kalau kesini tuh mau jam berapapun nanti sambung lagi aja deh videonya oke lanjut teman-teman kita udah nyampe apa ini Ciwi deh ya udah mau ke Ranca Bali nih kita arahnya cuaca sejuk kondusif sih lumayan anak-anak udah di depan saya ketinggalan seperti biasa si paling belakang cuaca kayak gini menuju settingannya jadi membasah ini ntar posisi kamera posisi mic wuuh udah speeding semua depan hati-hati guys safety riding ramai sama aja aja meri yang di kanan pelan-pelan kejar dulu ini dia masih jalanannya tadi gila rame banget ini bertiga nempel aja Bang Denny lebih belakang dari saya ini saya udah paling belakang padahal mantap banget genclong sekali ini wrecking aduh-aduh-aduh jalanan menyempit kenapa nyari waluk nyari warung oke di depan aja kita break dulu karena sistem pengisian perut nih belum kiri aja kali ya disini ya warung-warung ini nih ntar kita nyari dulu kalau nggak salah di depan dikit deh eh anjir dia bang oke kita break dulu disini temen-temen mau makan dulu semuanya lapar anjir belum makan belum sarapan ini baru ngopi doang oke nanti lanjut kembali untuk videonya Bang Denny masih belakang ya oke lanjut temen-temen kita habis ngopi-ngopi sekarang pulang lagi gini aja mengisi kegabutan kita balik berlima alhamdulillah mudah-mudahan nggak ada kendala dan di jalannya lancar mudah-mudahan ya tapi nanti saya beli bensin dulu bom bensin aja jalan anjir sore yang yuk Bismillahirrahmanirrahim oke mikrofon udah aduh enak banget ini slancer slancer baru masih bening banget suaranya memang saya tuh nggak bisa move on dari si R9 tuh meskipun jarang yang pakai tapi saya aduh lupa ini kran bensin anjir dari tadi oh pantesan motor semut banget ini jam 12 eh setengah 1 tapi masih lumayan dingin cuaca dan sejuk sekali hari ini ah seru di depan ah saya mau ngeliat apa anjir kalau di belakang oke depan 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 hati-hati padat belum apa-apa udah padat hari Minggu CWD sebelumnya eh sebelumnya sebetulnya saya tuh males ke daerah sini tuh pulangnya cuma apa daya gabut daripada bosen ya macet-macet biasa lah ya masih bisa selap selip tadinya mau ke pengandaran cuma kesiangan jadinya kesini awas mengden burih sekali ini kenal kot memang dua tak itu mau gimana gimana juga yang didengerin suaranya posisi riding nomor dua hahaha wuuh indah banget jalannya tapi rame rame sekali hahaha sebelum ngisi bensin eh nantilah udah-udah nyampe sore yang hati-hati mengden tikungan tajam hati-hati mengden tikungan tajam agak merayap nih ke atas jalanan mengecil awas hati-hati udah lama banget nggak bareng mengibai karena kemarin-kemarin motornya di restorasi dulu tahan-tahan hahaha jangan maksain awas kalau ini pas banget jalannya aduh padat-padat-padat gontok-gontokan begini kalau jalanan padat di bayi di depan sama awas anjir 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 sama banggoyan kenapa aku minggir dulu ada apa nih oh remnya kan tadi bocor iya remnya kayaknya ngeplus soalnya tadi ada bocor berarti pakai rem belakang doang dong ya udah hati-hati aja soalnya ngeri eh tanpa rem depan saya nggak bisa juga kalau tanpa rem depan kalau rem belakang masih mending karena jarang dipakai kalau saya oke deh sampai sini dulu videonya nanti sambung lagi oke lanjut teman-teman kita santui-santui aja ya karena Ibai tadi remnya belum bocor master remnya jadi ya slow mellow ajalah menikmati perjalanan masih pada di belakang saya sendiri di depan anjir jadi pakai slanger ini ya enak banget ya kayak slanger baru aja check sound performa semuanya udah dapat ada sedikit perbedaan di RPM tengah ke atas karena ini main jetnya saya ganti lagi dari 142 ke 145 harusnya sih masih 142 kalau tracknya kayak gini tapi kalau dipakai jauh-jauh apa namanya tracknya panjang-panjang baru bisa speeding tapi nggak apa-apa nggak terlalu ngobok juga masih nyaman banget buat stop and go daerah mana nih kawah putih rancaupas gate kawah putih ada dimana ya anak-anak tungguin dulu deh slow aja karena kalau rem berat remnya rem belakang doang bahaya kecuali ya santuy-santuy banget gitu tetap aja sih kalau saya nggak berani emang paling utama itu adalah rem depan apalagi yang tipikal orangnya remnya rem depan mulu kayak saya dan belakang jarang banget dipakai kampasnya pun awet terus hati-hati jalannya lumayan mudah-mudahan lancar sih jalan belum ada yang nyalip nih karena Ibai pelan-pelan pasti ngeri banget turunan terus ini HP bawah tanpa rem depan waduh bahaya banget harus jaga jarak tapi dia madridernya udah udah pro sih sebenarnya aduh-aduh macet aja tiba-tiba aja wow oh ada bis tahan dulu sini tahan dulu macet eh man bisa setengah karena disini kalau ada bis satu mandek ya udah saya masuk dulu karena pas banget jalannya nih langsung macet kan kalau ada bis satu mandek atau situasinya nggak lancar udah apa boleh buat karena memang situasinya jalannya ya sempit ya kalau CWD aduh banyak banget ini gimana ini guys masukin aja kali ya Aduh tapi susah ini mobil besar banget highlook sebentar ya sorry sorry jalanan teramat sangat sempit dan menikung saya nggak boleh sampai nutup jalan jalan karena macetnya bisa panjang terpaksa kayak gini ngebuntutin tuh males banget emang pulangnya nih Duk nggak kapok-kapok tapi kesini lagi kesini lagi anjir oke teman-teman sampai sini dulu aja dah sambung menyambung videonya oke teman-teman-teman-teman-teman-teman-teman-teman-teman-teman-teman-teman-teman-teman-teman-teman-teman-teman-teman-teman-teman-teman-teman-teman-teman-teman-teman-teman-teman-teman-teman-teman-teman-teman-teman-teman-teman-teman-teman-teman-teman-teman-teman-teman-teman-teman-teman-teman-teman-teman-teman-teman-teman-teman-teman-teman-teman-teman-teman-teman-teman-teman-teman-teman-teman-teman-teman-teman-teman-teman-teman-teman-teman-t